Yang penting ABC-nya terlebih dahulu Nah sekarang Rule of nine teman-teman ya Kalau rule of nine pake yang ini ribet teman-teman ya Kalau saya pake yang ini Jadi teman-teman gambar skematik saja teman-teman ya Pake gambar ikan ya Kasih gambar ikan Ini kepala ikan ya Kepala 4,5 Anterior ya Ini anterior Tangan 4,5 Yang ini 9 Terus torak 9 Abdomen 9 Kakinya 99 Jadi yang 4,5 Hanya di bagian tangan Kepala tangan Kayak kepala ikan Jadi ngapalin ini aja aja Dan jangan lupa ini anterior saja Kalau bolak-balik berarti tinggal dikali 2 aja Kalau saya cara ngapalinnya pake ini Karena nanti kalau UKMPD teman-teman Kalau ngapal yang ini Waduh susah ini ngapalnya Seperti itu ya Kayak gambar manusia Teman-teman pake gambar kepala ikan ini aja ya Tangan 4,5 4,5 Kepala 4,5 Sisanya 9,9 Oke Yang perlu dihapal tuh Yang ini anak-anak ya Anak-anak atau bayi UKMPD sih biasanya jarang ya Tapi jangan lupa Jangan dipelajari teman-teman ya Seperti itu Kalau bayi Kepalanya 18 18 teman-teman ya 18 depan belakang Berarti yang depan 9 Yang belakangnya 9 Terus yang bagian ini 18 Ini 18 ya Seperti itu Nah bedanya di ini Di apa tuh namanya Di Limnya saja ya Di Tungkai Jadi kalau dia semakin kedewasa Kepalanya semakin kecil Nanti sisanya dibawa ke tungkai Seperti itu ya Oke Kalau infant Dia tungkainya lebih besar lagi Teman-teman ya 14 Terus kepalanya 18 juga ya 18 ini tapi Depan belakang Seperti itu ya Jadi semakin kecil bayinya Porsi kepala tuh semakin besar Porsi kaki semakin kecil Nanti semakin tinggi Porsi kakinya semakin besar Sampai ke dewasa Rule of 9 Oke Tata laksananya gimana dok Tata laksananya Kita pakai ini Parkland formula ya Biasanya yang diberikan adalah Yang 19% ke atas Nah sekarang Dok gimana Kalau dia 19,99999999% Seperti itu Nah yang kayak gitu Tetap harus diberikan Teman-teman ya Karena bisa jadi Kita ada Salah ngitung Salah ngitung Apa itu namanya Salah ngitung TPSA nya Berikutnya Gimana kalau dia 15% Tapi klinisnya buruk Oke Kalau kayak gini Tetap diberikan Pakai Parkland formula ya Tetap diberikan ya Kenapa Karena klinisnya buruk Kita patokannya adalah Klinisnya teman-teman ya Jadi klinisnya buruk Maksudnya apa Tensinya rendah Heratnya cepat Seperti itu Tanda-tanda shock Gimana dengan kondisi 25% Tapi klinisnya baik Oke Yang kayak gini Tetap diberikan ya Kenapa dok diberikan Karena klinisnya baik Karena guideline-nya Mengatakan di atas 19% Seperti itu Teman-teman ya Karena guideline-nya Mengatakan di atas 19% Jadi tetap harus diberikan Seperti itu Jadi kita Kerjanya sesuai SOP Seperti itu Dan kalau 15% Karena kita Meskipun itu Tidak sesuai SOP Tapi kita menyelamatkan Nyawa pasiennya Karena klinisnya buruk Seperti itu Nah ngitungnya Gimana ngitung Parkland-nya Sebenarnya rumusnya 3-4 ya Jadi kalau UKMPD Kamu ngitungnya Mulai dari 3 dulu Kalau 3 gara jawabannya Kamu ngitung dari 4 Tapi kalau kamu Keseharian di Klinik Kamu ngitungnya Mulai dari 3 ya Karena bisa jadi Kita Ngitung persenannya ini Kita kelebihan Seperti itu Dan nanti Hasilnya 3-4 kali Terpersen BSA Kalibrat badannya Dibaragi 2 Setengah first hour Setengah 16 hour Ya Seperti itu Ini baik Anak-anak Maupun pada dewasa Pakai Parkland formula Atau Baxter formula Ada yang ditanyakan Luka bakar Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Bibir sumbing Teman-teman Bibir sumbing ini Intinya Teman-teman Bisa cara menamainya Teman-teman Kalau labio Berarti bibir Genato Gusi Terus Palato Palatum Kalau komplit Berarti dia Sampai Ke nasi Sampai ke Kafum nasi Kalau incomplete Berarti dia Sampai kafum nasi Saya kasih Satu contoh Untuk penamaannya Misalkan Contohnya Soalnya Saya kasih skema Ini skemanya Skemanya Dia cuma Sampai segini Saja Palatum Dia gambar Gambar garis Lubangnya Gak sampai palatum Dan dia Di sebelah Kiri Berarti Kalau kayak gini Berarti dia Nembus Dari sini Berarti dia Nembusnya Sudah sampai Kekusi Sama bibirnya Seperti itu Berarti dia Labio Genato Skisis Sinistra Karena dia Sudah tembus Ke kafum nasinya Berarti komplit Seperti itu Kalau dia Garisnya Sampai ke bawah Sampai tembus Palatum Berarti Labio Genato Palatum Skisis Itulah tugas Tugas uterumumnya Menentukan Diaktosis Itu saja Sudah cukup Berikutnya Edukasi Teman-teman Bayi ibu Ini ada Kelainan Ini Bersumbing Ini bisa dioperasi Tapi operasinya Enggak sekali Serial operasinya Saya usia 17 tahun Seperti itu Nah Serat-serat Dioperasinya Ada tiga Namanya Rule Rule of 10 Rule of Over 10 Pertama Berbedanya lebih dari 10 pound Atau 5 kiloan Kurang lebih 5 kiloan Harus lebih dari situ Yang ketiga HB nya lebih dari 10 gram Yang kedua Yang ketiga adalah Usia lebih dari 10 minggu Jadi gak langsung Dioperasi Teman-teman Harus usianya 10 minggu Seperti itu Nanti Operasinya Dilakukan Di usia 10 minggu Nanti di usia 10 minggu Operasi pertama Berikutnya Dilakukan operasi kedua Di usia 10-12 bulan Dilakukan Palatorafi Nanti usia 1-4 bulan Dilakukan Speech therapy Terapi Untuk bicara Usia 4 tahun Jika Suaranya masih Sengau Dilakukan Repalatorafi Jadi dioperasi ulang Palatumnya Dibentuk ulang Seperti itu Atau jika perlu Faringoplasty Jika usianya 6-9 tahun Evaluasi gigi-geliginya Adakah giginya Yang tumbuhnya Kesamping Seperti itu Kalau misalnya Ada gigi yang mereng Kita konsulkan Ke spesialis Orthodonti Ke dokter gigi Spesialis Orthodonti Nanti di usia 9-10 tahun Kita lakukan Alvalorat Bone graph Kalau misalnya Masih ada kelainan Seperti itu Usia 14 tahun Kita final touch Kita evaluasi ulang Ada gak yang harus Diperbaiki Seperti itu ya Nanti usia 17 tahun Kita evaluasi Bentuk wajahnya Apakah sudah simetris Apa enggak Seperti itu Ada yang ingin tanya Oh ya Satu lagi kelupaan Selama nunggu 10 minggu ini Dirawat biasa Teman-teman Dikasih susu Cara Ngasihnya Cara ngasih asinya Harus miring 45 derajat Dan pakai Habermen feeder Habermen feeder Lubang dotnya Besar Jadi bayinya Enggak perlu Ngenyot Karena kalau bayinya Ngisep kan Dia ada lubang Di hidung Jadi dia Enggak bisa Ngisep Seperti itu Kalau enggak ada Habermen feeder Kamu Dotnya Digunting X Seperti itu Jadi Dotnya digunting X Jadi dia Biar lubangnya Besar Biar bayinya Enggak perlu Ngenyot Dan posisinya Harus 45 derajat Biar dia Mencapai Berat badan Idealnya Ini 5 kil Oke Ada yang ingin Tanyakan Oke Enggak ada Oke Kalau enggak ada Maka tadi kita Dikit lagi Teman-teman Masih ada Satu lagi Musculoskeletal Sedikit kok Berikutnya Faktor tulang wajah Teman-teman ya Faktor tulang wajah Ini kita bagi Dari level 1 Level 2 Level 3 Seperti itu Level 1 ini Dia Palatum yang melayang Atau floating palatum Jadi dia palatumnya Lepas Seperti itu Kalau kamu Lakukan eksaminasi Eksan teman-teman Kalau kamu lakukan Permitian fisik Kamu gerakkan aja Gigi atasnya Kalau gigi atasnya Palatumnya Bisa digerakkan Berarti dia ada Faktor Seperti itu ya Masalahnya Ada namanya Level 2 juga Level 2 ini Dia Maksilanya Bener-bener lepas Atau floating Maksila Kalau ini floating Palatum Yang ini juga Dia kalau digoyang-goyang Juga lepas Seperti itu Teman-teman ya Nah Berikutnya ada Level 3 Level 3 ini Dia bener-bener Floating Facial Teman-teman ya Jadi bener-bener Seluruh tulang wajahnya ini Kayak lepas gitu Semua Sebenarnya Karena dia lepasnya Sampai ke orbita Sebenarnya Nah Diagnosis pastinya Pakai apa? Diagnosis pastinya Pakai CT scan CT scan CT scan Kepala Tiga dimensi Oke Dok Kalau gak ada Tiga dimensi Gimana? Oke Semua CT scan Yang terbaru Yang dibeli Di rumah sakit Rumah sakit Indonesia Itu semua bisa CT scan Tiga dimensi Teman-teman ya Karena CT scan Sekarang sudah canggih Jadi kalau ada CT scan Tapi gak bisa CT scan Tiga dimensi Mungkin operatornya Gak tahu Gimana caranya Seperti itu ya Intinya semua CT scan Itu bisa Tiga dimensi Yang terbaru ya Kalau CT scan Jadul gak bisa Seperti itu Dok rumah sakitnya Gak ada CT scan Seperti itu ya Nah itu gimana? Cara gampangnya Kamu lakukan Eksaminasi yang Paling sederhana saja Pertama Kamu Pastikan Posisi mata Posisi hidung Posisi kedua telinga Oke Kenapa posisi-posisi Yang penting? Kamu tarik garis lurus Dari teragus ini Ke ujung mata Sini ya Kamu tarik garis Dari teragus ke ujung mata Terus dari Antarmata Ke antarmata Seperti ini Terus dibagi dua ya Terus ini dibagi dua Seperti itu Nah kamu bandingkan Kiri-kanan Garis A Garis A ini harus sama ya Kalau garis A Garis A ini gak sama Kamu curiga Ada fraktur Teman-teman ya Seperti itu Terus garis B Sama garis B Garis B sama garis B Ini harus sama Jadi kamu bener-bener Pastikan Garis-garis ini sama Teman-teman ya Kalau garis-garis ini sama Dan gak ada krepitasi Oh berarti kemungkinan gak fraktur Tapi kalau ada garis yang gak sama Teman-teman ya Yang panjangnya gak sama Itu curiga ada fraktur Teman-teman Oke Jadi pemeriksaan fisiknya ini Teman-teman ya Terus pemeriksaan penunjang awal Penunjang awalnya adalah Ronson Ronson Posisi Waters Teman-teman ya Oke Sebenarnya waters ini untuk melihat sinus Teman-teman Tapi juga bisa untuk melihat fraktur Ya Seperti itu Oke Tapi kalau gak ada Ronson Gak ada CT Scan Ya kita dari pemvis ini aja Kamu bandingkan antara Muka-mukanya Garis-garis tadi ya Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan Oke Lalu ada namanya Faktur tripod Teman-teman ya Faktur tripod itu apa dok Faktur tripod itu faktur yang ini Nah Kakinya ada tiga kan Satu Dua Tiga Nah Faktur tripod itu faktur ini Kakinya tiga ya Jadi tulang pipinya faktur Seperti itu Nah kalau tulang pipinya faktur ini Dia Garis-garis ini akan terganggu ya Jadi garis-garis ini akan Tidak simetris Oke Ada yang ingin tanyakan Gak ada Oke Kalau gak ada materi terakhir Ortopedi sama traumatologi ya Oke Ortopedi sama traumatologi ini Kamu cari kata kuncinya Teman-teman ya Cari kata kuncinya Oke Pertama kita bahas Nii injury teman-teman ya Oke Nii injury ini Payung besarnya Teman-teman ya Dia ada ruptur PCL Ada ruptur ACL Ada ruptur meniscus Pokoknya ini kata Apa itu namanya Payung besarnya Kenapa diperpayung besarnya Karena gejala klinisnya Sama semua teman-teman ya Nyeri yang akut Tiba-tiba Ada edema Ada joint locking Jadi tiba-tiba gak bisa digerakkan sendinya Ada suara popping sound Ada suara Tog gitu Seperti itu ya Oke berikutnya Bisa karena dia kronik Degeneratif Joint locking dari sudah Ada popping sound juga Ini globalan nih Nah Semua tata laksana awalnya Sama teman-teman ya Semua tata laksana awalnya sama Yaitu Rice Rice itu apa R-nya Res I-nya Ice teman-teman ya E-nya Elevation Semua tata laksana terumum Harus Rice Kamu gak usah apa-apain Kamu langsung Konsul saja ya Langsung rujuk Karena itu kompetensinya Sudah ke ortopedi ya Ke subspesialis Nah Resnya Ini maksudnya Gak boleh dipakai Teman-teman Bener-bener Harus bed rest Seperti itu Diagnosisnya Dengan lakukan pemeriksaan fisik Sudah cukup Teman-teman ya Tapi untuk Kursus standarnya Harus MRI Jadi mau itu Ruptur ligamen Ruptur meniskus Semua pemeriksaan fisik Semua pemeriksaan Goldnya adalah MRI Kenapa gak USG ya Kalau di luar negeri Ada yang USG Teman-teman ya USG itu Sifatnya operator dependent Teman-teman ya Karena dia operator dependent Dia gak jadi kursus standar Tapi memang dia murah Dan murah Dia murah Dan alatnya itu murah Seperti itu Jadi alatnya itu bisa dibeli Dimana-mana Dan bisa portable Tapi karena dia operator dependent Dia gak jadi kursus standar Jadi kursus standar itu adalah MRI nya Seperti itu ya Oke Nah Kita bahas Ruptur meniskus Teman-teman ya Ruptur meniskus Kita ada kata kunci McMurray test Teman-teman ya Seperti itu Jadi kalau ada kata kunci McMurray test Itu pasti ruptur meniskus Teman-teman ya Jadi gak usah dilakukan lagi ya Nah Tahunya dari mana dok Ideal lateral atau medial Dari kalimat yang ini ya Oke Kalau dia lakukan McMurray test Dengan internal rotation Dan varus test Berarti dia lateral meniskus Seperti itu ya Jadi internal Lateral Seperti itu Kalau dia external rotation Dan valgus test Berarti dia medial Seperti itu ya Oke Jadi Apalagi kata kuncinya McMurray Ruptur meniskus Berikutnya ACL injury Teman-teman ya Yang unhabiterate ini Nanti saya jelaskan ya Berikutnya ACL injury Anterior Crusade digamen ya Ruptur ACL Seperti itu Kata kuncinya apa ini Kata kuncinya Anterior Drawer test Sama lahman test Jadi kalau ada soal-soal Adang-adang ini Langsung aja Ruptur ACL ya Jadi kalau anterior Drawer test Kamu dibawa ke depan Dia loss Seperti itu Kalau PCL Dia posterior Drawer test Teman-teman ya Kebalikan Drawer test Seperti itu Kebalikan anterior Jadi kalau kamu dorong ke bawah Eh ke belakang Dia loss Seperti itu Kalau dia loss Dua-duanya Berarti ACL PCL tier Seperti itu ya Nah Kalau dia yang loss Dua-duanya tadi ACL Sorry PCL atau MCL Pokoknya ya Pokoknya dia ada Trias Teman-teman ya ACL MCL Sama medial menis Kustir Itu namanya Unhappy triad Jadi dia benar-benar Putus ini Biasanya karena dia Ditendang dari samping Seperti itu ya Jadi Main bola Disledding Kena ininya Seperti itu Nah itu bisa Unhappy triad Yang kayak gini Teman-teman ya Siap-siap aja Teman-teman ya Siap-siap aja Ganti Harus gak boleh Ganti hobi ya Siap-siap aja Ganti hobi ya Bisa tapi Gak boleh dibuat Untuk Kompetisi Untuk segedar Hobi main saja Boleh Tapi untuk kompetensi No Teman-teman ya Karena Ini susah banget Sembunnya ya Susah kayak gini Oke Sudah ini cara Melakukan anterior Sama laman test Ini posterior Dauer test ya Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Fraktur Teman-teman ya Oke Fraktur Kalau yang biasa Enak teman-teman ya Kita cuma menentukan Jenis-jenisnya saja ya Dia open atau close Oleh jenis-jenis Frakturnya Berdasarkan bentuknya Dia ada yang transversal Berarti dia garis miring Gini aja Ada yang linear Kayak gini Ada yang oblik miring Ada yang oblik Displace Teman-teman ya Oblik displace Disini berarti dia benar-benar rapi Seperti ini ya Ada yang bentuknya spiral Nah tau dari mana dok Kita ini spiral Seperti itu ya Kan kalau satu posisi saja Jangan-jangan di oblik Seperti itu Kalau spiral Dia harus dua Dua ini ya Dua Dua view Teman-teman ya Dua sadak Dua apa tuh Dua ronsen ya Itulah kenapa Fraktur harus pakai Dua ronsen Yang dari anterior Sama dari lateral Seperti itu Kalau misalnya Dari anterior nih Misalnya ya Anteriornya kayak gini nih Anterior Seperti itu Terus dari lateralnya Dari lateralnya Dia kayak gini Kebalikannya ya Seperti itu Jangan-jangan dia spiral ya Tapi kalau dia Arahnya sama semua Jangan-jangan dia yang oblik Seperti itu Tapi lateralnya Bukan lateral Bukan Antara Lateral-lateral gini Bukan ya teman-teman ya Jadi bukan dari samping Dari samping gini Jadi harus dari anterior Sama dari lateral Seperti itu Kalau dia beda Arah seperti ini Jangan-jangan dia Spiral ya Berikutnya green stick Green stick ini Yang kompresi Teman-teman ya Seperti itu Lalu ada kominutif teman-teman ya Kominutif ini Dia remuk Seperti itu Kalau misalnya remuknya jelas Semua enak Teman-teman ya Gimana kalau rosannya Kayak gini Nah seperti ini Yang seperti ini Teman-teman ya Ini dikatakan Kominutif Teman-teman ya Dok Tapi kan dia agak remuk Kominutif Sorry Dok ini kan gak remuk Iya Teman-teman ya Istilah kominutif itu Dia kalau kamu tarik garis Sudut frakturnya Teman-teman ya Kalau kamu tarik garis frakturnya Dia akan menyilang Dia akan bertemu dalam tulang Jadi kalau kamu tarik garisnya Bertemu dalam tulang Dia kominutif ya Lain ceritanya dengan seperti ini Nah Kalau seperti ini Kamu tarik garisnya Oke dia ketemu di luar ya Seperti itu Berarti ini bukan kominutif Teman-teman ya Dia mungkin hanya Fraktur multiple saja ya Seperti itu Oke ada yang ingin tanyakan Jenis-jenis fraktur Oke gak ada Gini tadi salah Oh sorry Satu lagi tadi yang Rektur di gamen Kekurangan satu Teman-teman ya Ini Ini bukan ACRPCRT Sorry Slide-nya Lupa Ini saya benerin Ini adalah ruptur Tendon Achilles Teman-teman ya Oke Tendon Achilles Tendon di sini Kalau dia ruptur Teman-teman ya Sudah itu Susah untuk Ngejahitnya Teman-teman ya Tandanya apa? Tandanya di tes Di soal ada ini Thomson test Sama Matless test ya Seperti itu Dan ada Papable gap Gap testnya Seperti itu Oke sekali lagi Somba ruptur-ruptur Tentangannya adalah RICE Kalau di luar negeri Enak ada yang semprotan Untuk Analgesiknya Yang nyerinya Kalau di Indonesia Yang punya itu Cuma di kota-kota besar Karena gak di cover BPCS Jadi kalau ada Kata Thomson test Sama Metless test Itu kemungkinan ruptur Tendon Achilles Ada yang ingin tanyakan Sejauh ini Kalau gak ada Kita masuk ke Fraktur Cavicula Fraktur Cavicula Ini kita dibagi Dua grup Ada grup 2 Grup 1 Sama grup 3 Seperti itu Komplikasinya apa? Komplikasinya Komplikasinya adalah Cedera Dari Plexus Brachialis Disini ada Plexus Brachialis Kalau ini Pata Dia bisa kena Plexus Brachialis Kalau dia kena Plexus Brachialis Harus dioperasi Tapi kalau gak kena Ya harus dioperasi Tanda-tandanya apa dok? Tanda-tandanya Tanda-tandanya Kalau dia gak kena Paling cuma nyeri saja Atau ini Baunya tertinggal Jadi saat dia berdiri Baunya asimetris Seperti itu ya Jadi baunya Kayak tertinggal satu Seperti itu teman-teman Nah kalau dia kena Plexusnya Dia ada kesemutan di tangan Ya seperti itu Dia ada kesemutan di tangan Dia ada kelumpuan di tangan Yang kena tadi Nah kalau dia Nusuk ke paru-paru Dia bisa ke penemotorak Ya hati-hati Oke Nah tata laksananya apa? Pertama adalah bidai Teman-teman ya Semua tata laksana Fraktur adalah bidai Seperti itu Kalau bidai fraktur kapikulap Bukan pakai papan Dia pakai figure of egg brace Teman-teman ya Figure of egg Jadi dia bentuknya kayak angka 8 Ya seperti itu Oke Kalau dia grup 3 Non-operatif teman-teman ya Dia patah disini Sorry Patah disini Dia ini non-non-non-non-non-non Apa itu non-operatif Karena dia gak kena plexusnya Seperti itu Oke Tapi dia kalau Grup 2 teman-teman ya Yang kena disini Ini bisa cedera Bisa kena plexusnya Bisa kena ke Pleuranya ya Itu harus juga operatif Dan seringkali Dia non-union Oke Ada yang ingin tanyakan Fraktur Rafikula Oke Oke Fraktur antebrahi Sekarang kalau ada ya Fraktur antebrahi ini Apalian aja Mager Teman-teman ya Yang disebutkan disini Adalah yang fraktur Jadi Montegia Ulna Fraktur ulna Galerasi Fraktur radius Seperti itu aja Yang dislokasinya Kebalikannya Oke Ada yang ingin tanyakan Ini Ingatnya Mager Montegia Fraktur ulna Galerasi Fraktur radius Oke Kalau gak ada Fraktur antebrahi Ini ada Coles fracture Sama split fracture Kalau coles fracture Dia patahnya Ke arah atas Teman-teman ya Jadi Tulang tibianya Tulang Radius ulna Di bawah sini Dia fakturnya ke arah atas Dia bener Seperti dinner fog Teman-teman ya Seperti itu Jadi sepertikan Dinner fog Kalau smith fracture Dia ke arah bawah Teman-teman ya Jadi dia Sorry Gambarnya jelek Anggapnya ini Ini dari jadinya Terus radius ulna Di atas sini ya Seperti itu Jadi dia ke arah bawah Jadi dia kayak ada Cekungan Seperti itu ya Nah karena dia ada Cekungan ini Gambarnya seperti Sekop teman-teman ya Seperti sekop Seperti itu Jadi kalau ada Soal seperti Dinner fog Berarti dia Coles fracture Kalau dia seperti Sekop Berarti smith fracture Berikutnya Fraktur salterharis Ini pada anak-anak Yang ini yang masih belum menutup Kalau tipe 1 Dia kena Patahnya Bener-bener Pas di metafisisnya Seperti itu Jadi epifisis sama metafisis Bener-bener terpisah Kalau tipe 2 Dia ada epifisis Yang masih nyangkut Seperti itu ya Tapi dia terpisah juga Sisanya Kalau tipe 3 Dia metafisis Ke arah Bawah ya Seperti itu Ke arah Kepalanya ini Ke arah Kepalanya Kalau tipe 4 Dia bener-bener Terus patah Dua-duanya Bener-bener tembus Seperti itu ya Kalau tipe 3 Dia kompresi Jadi metafisisnya Tergencet Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Kalau tidak ada Kita masuk ke open factor Yang ini nanti Setelah open factor Jadi open factor Itu adalah terbuka Teman-teman Kalau Kamu ketemu luka Dikit aja Seperti itu ya Itu sudah dianggap terbuka Itu open factor Karena itu dianggap Ada jalur untuk Kuman untuk masuk Nah kita Klasifikasinya Pakai Gustilo Anderson GA Gustilo Anderson Ada tipe 1 Teman-teman ya Tipe 1 berarti Skinnya Wannya di bawah 1 cm Tipe 2 berarti Wannya di atas 1 cm Tipe 3 berarti Wannya di atas 10 cm Seperti itu ya Dan dia ada Soft tissue injury Or traumatic amputation Include gunshot Teman-teman Jadi Luka tembak Teman-teman ya Luka tembak Mau sekecil apapun pelurunya Teman-teman ya Mau sekecil apapun pelurunya Itu dianggapnya Tipe 3 Minimal ya Minimal tipe 3 Tinggal ditentukan 3A, 3B, atau 3C Seperti itu Kalau 3A Dia soft tissue coverage Teman-teman ya Dia ada Adequate soft tissue coverage Jadi lukanya masih bisa ditutup Ditutup pakai Apa itu namanya Didekatkan jaringannya Jadi kulitnya didekatkan Dia masih bisa tertutup Kalau 3B 3B ini dia Gak bisa didekatkan lagi Dia harus butuh Skin flap Teman-teman ya Dia butuh skin flap Atau dengan kata lain Dia ada skin loss Seperti itu Kalau 3C Dia ada vascular injury Jadi kamu rabah Nadinya di distal Gak terabah lagi Oke Jadi kamu harus Harus hafal Gusti endersennya Karena ini pernah keluar Di UKMPD Nah Sekarang penyembuhan Fraktur Teman-teman ya Sebelum masuk ke penyembuhan Kita masuk ke Ranah dokter umum Teman-teman ya Ranah dokter umum Ranah dokter umum Pertama adalah Re-alignment Re-align Bukan reposisi Teman-teman ya Bukan reposisi Reposisi itu apa dok Misalnya ada fraktur nih Sorry Misalnya ada fraktur nih Nah seperti ini Teman-teman ya Kalau ini kamu lurusin lagi Kayak gini Nah Dilurusin lagi kayak gini teman-teman ya Ini adalah reposisi Ini gak boleh Dokter umum gak boleh ya Yang kita beli adalah Re-alignment Re-alignment itu apa Yang awalnya miring kayak gini Kamu lurusin jadi kayak gini Nah seperti ini ya Ini namanya re-alignment Inilah ranah kita ya Re-alignment Setelah kita lakukan re-alignment Kita lakukan bidai Teman-teman ya Ingat bidainya harus Melewati dua sendi Teman-teman ya Melewati dua sendi Biar dia gak gerak-gerak lagi ya Nah komplikasi dari bidai tadi apa Komplikasinya adalah Komplikasinya adalah Komplikasi dari fraktur Fraktur, bidai, sama gips Oke Komplikasi sindrom ini Ada enam tanda Yaitu enam P Parastasia Peler Prususness Polyglotermi Paralysis Sama pain Teman-teman ya Oke Painnya ini bukan pain yang biasa Teman-teman ya Namanya fraktur ya Pasti pain ya Painnya ini yang active pain Jadi saat dia melakukan gerakan di distal-distalnya Misalnya dia menggerakkan jari-jarinya Dia akan merasakan nyeri Seperti itu ya Bukan menggerakkan sendi yang fraktur Enggak teman-teman ya Kalau tulang yang fraktur digerakkan Nyeri Tapi kalau sendi-sendi distal ini digerakkan Seperti itu Dia akan merasa nyeri Seperti itu ya Oke Kenapa sih dia bisa kompartemen sindrom Karena Anggaplah sendi-sendi teman-teman ya Oke Anggalkan ini kaki teman-teman ya Ini femur Oke Dia ada yang lewatnya sendi-sendi Nah sendi-sendi ini ruangannya sempit teman-teman ya Dia ruangan sempit Dia harus Aliran darinya harus lancar Nah kalau kamu pasang gips Nah lurus nih Dipasang gips Terus terlalu kenceng gipsnya ya Seperti itu Dia aliran darinya bisa gak lancar Terus dia aliran Arus baliknya dia gak lancar Dia bisa Bikin tekanannya meningkat Itulah kompartemen sindrom ya Ya pressurnya bisa sampai 30-40 militer air raksa ya Nanti kelama-kelamaan dia bisa nekrosis Oke Kita telah salah definitifnya adalah Pertama kamu harus buka gipsnya Teman-teman ya Kamu harus buka bidai Buka gipsnya Kamu lepaskan dia ya Nanti kalau masih ada kompartemen sindrom Kamu lakukan fasciotomi ya Seperti itu Jadi fascia ini kamu potong di fascia-fascianya ini Oke Kamu potong di fascia-fascianya ya Bukan potong ototnya ya Seperti itu Oke Lepaskan urethra Kok muncul lagi disini Oke ada yang ingin tanyakan Sampai sini kompartemen sindrom Sama faktor-faktor Gak ada Oke Kalau gak ada Kita masuk ke dislocasi Teman-teman ya Dislokasi yang paling sering Sendibahu Apaliannya kata kuncinya Teman-teman ya Oke Exo Teman-teman ya Ada abduksi Ada exorotasi Teman-teman ya Oke ingat exo Ingat boyband exo Teman-teman ya Exo ini boyband Selalu tampil di depan Di depan Teman-teman ya Boyband selalu tampil di depan Exo selalu tampil di depan Berarti anterior Seperti itu aja ya Kebalikannya Endo Endo berarti posterior belakang Ini berlaku di bahu Seperti itu Oke Di panggul juga sama Teman-teman ya Oke Exorotasi Mana nih Rotasi Eksternal ini dia Rotasi eksternal Atau exorotasi Exo Ingat boyband exo Teman-teman ya Exo boyband selalu tampil di depan Panggung Berarti anterior Seperti itu aja ya Cara ngepalnya Berarti kebalikannya internal Posterior ya Oke Tata laksana gimana Pakai close reduction ya Ini kuat sekali Harus tenaganya ya Seperti itu Harus pakai tiga orang biasanya Baru Karena kuat sekali itu Untuk harus Mereposisinya ya Mereduksinya Jangan lupa Saat mereduksinya Dikasih Sedasi Teman-teman ya Karena sangat nyeri sekali Oke Kalau gak direduksi Gimana Kita bisa jadi Afaskular necrosis Teman-teman ya Karena dia Dislokasi Dia bisa menekan Pembelo daranya Dia bisa bikin necrosis Dan bahkan bisa bikin Nerve injury ya Sama juga Kayak yang bahu tadi Kalau gak ditatal sana Bisa bikin Afaskular necrosis Sama bikin nerve injury Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke Sabar Tinggal beberapa slide lagi Teman-teman ya Oke Gak ada yang ditanyakan Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Osteomyelitis Oke Osteomyelitis ini Dia peradangan Teman-teman ya Oke Intinya cuma satu Teman-teman ya Kalau dia akut Tronsennya normal Teman-teman ya Tronsennya normal Kamu cuma bisa Melihat pembangkakan Jaringan lunak saja Tulangnya normal Kalau dia akut Teman-teman ya Dia cuma kejala klinis saja Kalau akut Tapi kalau kronik Baru kelihatan nih Sequestrum sama involucrumnya ya Ini sequestrum ini dia Sorry Sequestrum itu dia ada Ini ya Lubang-lubang ini teman-teman ya Dia ada bikin Nanan-nananya Seperti itu Kalau involucrum Dia ada penumbuhan Ininya ya Penumbuhan tulangnya Eh Eh sorry Atau saya kebalik ya Bisa saya cek dulu ya Takutnya kebalik Sequestrum sama involucrum Bentar ya Saya cek dulu Bentar ya Bentar ya Oke bener Yang sequestrum itu yang ini Teman-teman ya Yang nananya Sequestrum Yang ininya involucrum ya Oke sorry Kelupaan tadi Sequestrum ya Ini involucrum itu yang ini Jadi sequestrum itu dia Lubangnya Sisa infeksinya Sama nanahnya Kalau Involucrum itu dia Penumbuhan tulang barunya Seperti itu ya Ini tanda-tanda Kalau dia sudah kronik Seperti itu Oke jangan dikira Penumbuhan tulang barunya Ini sudah ada Infeksinya sudah meroda Enggak ya Dia masih bisa ada infeksi Lanjutannya di dalamnya Seperti itu Ada yang ditanyakan Infeksi pada tulang Kalau dia akut Dia gak ada perubahan ya Dia terusnya normal Kalau dia akut Ada yang ditanyakan Kita ditanyakan Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk materi terakhir Keganasan ya Keganasan ini teman-teman Tadi kata kunci aja ya Osteosarkoma Dia pada anak-anak Biasanya pada pediatri Anak-anak Lokasinya femodistal Tibial Oke Dan dia ada Sunburst appearance Sunburst appearance Itu kayak cahaya matahari ini ya Dan ada Cotman triangle Cotman triangle itu ini Bentuknya kayak segitiga ya Kenapa dia bisa bentuk segitiga Ini karena dia ada Penumbuhan tulang ya Jadi dia mendorong Peri Periosteumnya Dibersiap yang terangkat Bentuknya kayak segitiga Seperti ini Oke Penunjang terbaik adalah MRI teman-teman ya Ini penunjang terbaik Tapi untuk menentukan Jenis kegenasan Dia osteosarkoma Osteoma Atau Ewing sarcoma Ini harus biopsi Teman-teman ya Jadi pencitraan terbaik Adalah MRI Untuk goldnya adalah Biopsi teman-teman ya Oke Ini ya Biopsi istopatologi Dibetemukan Sel lacei teman-teman ya Lekei Oke Tata laksananya Kemoterapi Lamp sparing surgery Harus dioperasi Kegenasan berikutnya adalah Kondrosarkoma Teman-teman ya Dia ketemu Popcorn classification Jadi ada klasifikasi Di dalam tulangnya Seperti itu Sesuai namanya aja ya Popcorn ya Popcorn Kondrosarkoma Seperti itu Oke Berikutnya Ewing sarcoma Ewing sarcoma ini Onion skin Teman-teman ya Jadi kayak onion skin Nah Ya Dia tanpa ada sunburst Seperti itu Oke Berikutnya Osteokondroma Ini ada gambaran Kalau Flower ya Kalau teman-teman Di Soal KMPD Dia keganasan pada tulang lunak ya Pada tulang lunaknya Osteokondroma Biasanya pada Regiometafisis Teman-teman Berikutnya Giant cell tumor Atau Osteoklastoma Teman-teman ya Osteoklastoma ini Gambaran klinisnya adalah Gambaran terkasih adalah Swap bubble appearance Jadi kayak ada bubble Seperti itu ya Bedakan dengan yang Sequestrum tadi Teman-teman ya Kalau osteoklastoma Dia gak ada demam-demamnya Gak ada tanda-tanda infeksi Tapi kalau dia ada tanda-tanda infeksi Ada gambaran kayak gini Jangan-jangan ini sequestrum ya Seperti itu Berikutnya Terakhir adalah Multiple Myeloma Multiple Myeloma ini Kata kuncinya adalah Old Crab Old artinya pada Lansia Teman-teman ya Pada Lansia Crab Crab ini ada Calcium elevation Teman-teman ya Lalu ada Renal complication Ada gangguan renalnya Orium kreturnya meningkat Ada anemia Dan ada Bone Lation Teman-teman ya Bone Lationnya ini ya Tepans outlation Seperti itu Ini kayak Pans outlation Atau industrial scalping Yang ini industrial scalpingnya Kayak Sepakin terkeruk-keruk gitu ya Seperti itu Nah ini Oke Sudah selesai materi bedah kita Memang Sorry Agak sedikit panjang ya Karena bedah itu memang banyak Seperti itu Karena di sasemayor Ada yang ingin tanyakan Saya dari sini Atau ada yang ingin diulang Izin bertanya dokter 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 izin bertanya Untuk Substase Substase BTKV Tadi dok Kenapa Untuk Close Nomotorax itu Bisa Jadi Tension Nomotorax Nah itu Apakah ada Golden period Timenya dok Gak ada Tergantung Besar lubangnya Seberapa Seperti itu ya Dan apakah dia Sifatnya ventil Atau tidak Seperti itu ya Tapi gak ada Golden periodnya Tapi beresiko Bisa masuk ke situ ya Tergantung jenis lukanya Nanti gimana Karena kan Lukanya di dalam tuh Kita gak bisa ngeliat Seperti itu Jadi Tension Nomotorax ini Ya dari tanda-tanda Klinisnya saja Teman-teman ya Bisa ngeliatnya Ada yang Tanyakan lagi Baik dokter Terima kasih dok Ada yang Tanyakan Atau ada Materi yang ingin Diulang Izin bertanya lagi Boleh dok Boleh 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 Izin bertanya Untuk Substase Urologi dok Ya Untuk Para Fimosis Dan Fimosis Pada anak itu Apakah Bisa mengganggu Tumbuh kembang Anak Seperti Speech delay Begitu dokter Tumbuh kembang Kalau Speech delay Enggak ya Tapi Takutnya Kalau dia Fimosis Terus Suatu saat Dia Mulai Ereksi Teman-teman ya Suatu saat Dia mulai Ereksi Dia bisa jadi Kepara Fimosis Jadi lebih baik Segera ditatala sana Seperti itu ya Tapi kalau Kegangguan tumbuh kembang Kayak Pertumbuhan genitalia Itu enggak Teman-teman ya Cuma Takutnya Saat Nanti dia Sudah mulai Ereksi Ereksinya sudah mulai Dan ada pembesaran penis Dia takutnya Bisa jadi Kepara Fimosis Nah Kalau ke Kepara Fimosis Tadi Dia bisa Nekrosis Di gelang penisnya Seperti itu Tapi untuk Tumbuh kembang Sekundar Dari genitalianya Itu enggak ada Gangguannya Seperti itu Yang ada Gangguan tumbuh kembang Sekundar itu Yang UDT Yang ada Sensus testis Itu ada Tumbuh kembangnya Gangguan tumbuh kembangnya Contohnya seperti apa Dokter Gangguan tumbuh kembangnya Kalau yang UDT Seperti itu ya Gangguan hormonal Karena kan testis Kalau misalnya Enggak matang Itu Enggak menghasilkan hormon Dia Ada gangguan hormonalnya Seperti itu Bisa jadi Pembesaran testisnya Bisa telat Atau bahkan UDT itu bisa bikin Jadi seminoma Jadi dia Beresiko untuk Bikin seminoma Jadi lebih ke arah Ketumbuh kembang Genitalianya Seperti itu Bahkan bisa bikin Invertilitas ya Karena Untuk bikin Spermatogenesis Itu suhunya Harus dingin Seperti itu Kalau dia di dalam Situ dia Enggak jadi Ada Sperma yang terbentuk Seperti itu Tapi kalau yang Parafimosi-fimosi Tadi enggak Ganggu tumbuh kembang Genitalia Enggak ganggu Ada yang ingin tanyakan lagi? Ada satu lagi dokter Boleh Boleh Enggak apa-apa Masih di Supurologi dokter Kalau untuk BPH Padalansia Usia di atas 80 tahun Itu Apakah ada Operasi Untuk Apakah ada Urgensi Untuk operasi BPH Dokter Oke Jadi operasinya Enggak harus sampai Ketunggulan sia ya Pokoknya IPSS Skornya 34-35 Itu sudah harus Nanti kita bahas IPSS Skor nanti diuruh nevrologi ya Bahkan 34-35 Itu sudah harus dioperasi Teman-teman ya Tapi kalau IPSS Skornya 1-4 aja Itu kita bisa Washful fading saja Di antara itu Kita bisa pakai Obat-obatan Atau permintaan Pasien sendiri Nah operasinya bisa Pakai apa? Bisa pakai turpe Teman-teman ya Turpe itu Jadi masuk Kita masukin Alat dari uretranya Nanti kita Lakukan Pembakaran Pembakaran sih Lakukan operasi Minor Nanti di bagian Penyempitannya seperti itu Jadi kita prostatnya Di sayat-sayat sedikit Seperti itu ya Atau kalau terlalu besar Gak bisa pakai turpe Ya harus mau gak mau Diangkat prostatnya Seperti itu Tapi Penonton operasi apa enggak Bukan karena lansia apa enggak Dari IPSS skornya ya Kalau dia 34-35 Itu harus dioperasi Terima kasih dokter Masih banyak BPH Masih ada namanya Lower urinary tract syndrome Nanti saya jelaskan Itu nanti di bagian urunefrologi Karena itu butuh Satu sesi khusus Ini masih hanya Superficialnya saja BPH-nya ya Ada yang tanyakan Sampai sini Oke gak ada lagi Oke kalau gak ada Mau saya tutup Nanti kalau ada pertanyaan lagi Boleh tanya di kelas-kelas berikutnya ya Gak apa-apa Seperti itu Oke kalau gak ada Saya tutup Terima kasih teman-teman Sudah ikut sampai malam kayak gini Semoga kerja kerasnya nanti Terbayarkan Saat dulu suka BPD teman-teman ya Oke Kalau saya ada salah Mohon dikoreksi Kita sharing-sharing saja